Pemirsa, dari banyak indikator, terutama ekonomi, perimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mencatatkan pertumbuhan yang positif. Namun memasuki usianya yang ke-50 tahun, ASEAN mulai menghadapi tantangan besar, yaitu relevansinya bagi masyarakat Asia Tenggara. Dari catatan Sekretariat ASEAN, pertumbuhan ekonomi ASEAN rata-rata mencapai 5,2 persen sepanjang tahun 2007 hingga 2015. Ini menunjukkan bahwa secara konsisten, pertumbuhan ASEAN selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Namun di tengah usianya yang semakin tua, ASEAN dihadapkan dengan manfaatnya bagi masyarakat Asia Tenggara. Program-program serta kesepakatan-kesepakatan yang ada haruslah dapat dirasakan oleh 630 juta rakyat ASEAN. Kelebihan ASEAN dapat dilihat dari data ekonominya. Data dari ASEAN Sekretari menunjukkan, kontribusi PDB negara-negara di dunia pada tahun 2015, ASEAN berada di peringkat ke-7. ASEAN memberikan kontribusi sebesar 3,3 persen. PDB ASEAN itu lebih tinggi daripada Italia, India, dan Brazil. Sementara Amerika Serikat menjadi peringkat pertama yang memberikan kontribusi PDB dunia di level 24,5 persen. Tidak hanya itu, data dari World Economic Forum menunjukkan ASEAN adalah produsen crude palm oil dan karet terbesar di dunia. ASEAN menjadi negara kedua terbesar yang menerima aliran investasi asing. ASEAN juga menjadi negara ketiga terbesar sebagai pengguna ponsel pintar dan negara terbesar kelima pasar otomotif. Namun, kapabilitas infrastruktur dan teknologi informasi masih menjadi hambatan ASEAN. Menurut World Economic Forum, kurangnya pembangunan infrastruktur menjadi hambatan datangnya investor ke ASEAN. Dengan The Asian Connectivity Master Plan 2025, diharapkan koneksi antara negara-negara anggota ASEAN juga dapat terhubung. Baru-baru saja, Indonesia dan Filipina meluncurkan kapal Roro yang akan menghubungkan Davao ke Bitung. Dengan adanya kapal ini, perjalanan dapat dipangkas menjadi dua hari saja. Mengingat usianya yang sudah mencapai setengah abad, penting bagi ASEAN untuk merefleksikan perjalanan mereka, apakah sedang mengalami krisis masa tua atau justru semakin matang sebagai sebuah organisasi? Tim Liputan, Berita 1